Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing Kembali kegiatan aku Ini sebelum sekali adalah Belanja bulanan Tapi disini sebelumnya kita mau beli Bronis ya bun Bronis ini Bronis Amanda Aku suka sekali sama suami kita Ini lah ya di rumah Yang ini bun yang model marmer gitu Tuh kan enak banget Terus juga puas makannya Tapi disini semuanya pada habis Tinggal yang original Yaudah lah kita beli original aja lah ya kan bun Udah sampai disini kan gak mungkin Kalau gak beli ya Kasian juga anak-anak Jadi yaudah lah ini kita beli original aja Yang biasa Ini satu bungkus aja lah ya Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang siapapun itu yang sudah klik dan nonton video aku Halo bunda dan semuanya Salam kenal ya bun Dari aku Tiara Mama muda nak tiga Rapat-rapat di kota Medan Semoga kalian suka dan bermanfaat isi video aku ya bun Ambil yang baik dan buang yang buruk tentunya ya Nah ini langsung aja setelah beli brownies Kita langsung ke supermarket Nah inilah ya Sualainnya disini Kita sekalian aja belanja bulanan Kita kan ini Pakain kita ini emang cantik sekali ya bun semuanya Ini kita bisap ya bun Lebaran gitu di tempat abang sepupu Abang sepupu tuh lagi buat acara open house gitu kan Keluarga besar Jadi rumahnya tuh kan dekat-dekat sini Ya udahlah kita sekalian aja kata Pipatia belanja bulanan Soalnya di rumah itu yang paling habis tuh bagian dunia persabunan ya bun Jadi kan gak mungkin cuma beli sabun doang Ya udahlah sekaligus beli ajalah semuanya lah ya Tapi sih memang untuk belanja bulanan kali ini aku gak belanja banyak Alhamdulillah tuh masih ada di rumah ya bun Beberapa stoknya juga Yang pertama disini shampoo anak Ini aku mau beli yang lain Tapi kakak Fatiha sukanya yang Nusa Gambar Nusa Sementara kanja yang warna pink Jadi bingung kan umi abinya mau yang mana ya Ini kalau yang seperti ini Dia kids hijab shampoo Nah ini cuma shampoo doang Tapi yang tadi dipegang kakak Fatiha Itu udah shampoo sekaligus sabun ya Nah ini yang lebih murah nih bun 13 ribu Kalau Nusa ini kan agak mahal Tapi kakak Fatiha gak mau yang pink Model pink lagi Dia mau yang Nusa aja katanya Tapi sih kita lihat lagi Ada yang model ini ya bun Yang sabun sekaligus shampoo Untuk anak-anak Nah seperti ini dia Ya udahlah kita ambil yang ini aja lah ya Ini harganya berapa nih bun Sekitar 19.700 Berapa gitu ya Ya udahlah ini kita ambil aja Satu botol buat anak-anak Mereka udah gak mau lagi yang model Ini yang warna-warni gitu kan Yang pink orange Ya udahlah ganti lah Bulan ini gak apa-apa lah Untuk anak-anak ya bun Oke tuh pertama kita beli shampoo Sekaligus sabun anak Lanjut disini bagian dunia persabunan Beli sikat gigi Untuk sikat gigi pun Ini kita belinya dua bungkus aja lah ya Biasanya kan satu kemasan gitu ya Satu bungkus Ini kita beli dua bungkus aja Nah ini dia Seperti biasa mereknya pun ini Ini aja lah bun Aku beli tiap bulan ya Gak pernah yang lain juga Selalu ini aja Dengan harga 10.000 Tah 11.000 lah pokoknya ya Oke lanjut ini dunia sabun yang paling habis Aku gak tau tau kenapa kok ini ya bun Pake sabun ini Harmoni tuh kok gampang sekali habisnya Atau kami yang boros makinnya Atau cuman Gak tau lah ya kan Padahal bulan lalu tuh belinya tuh Banyak banget Udah tujuh ya Nah ini aku lewatin shampoo kita Ini shampoo umi abinya Yaudah lah Aku beli sebotol ya kan Sekalian aja Harganya tadi nampai ya bun 19.900 ya Oke lah bun Disini aku campur aja Pake sabun yang ini Nah ini harganya 3 biji Ini 13.000 ya Ini aku campur Harmonis sama Nufo Yaudah lah ku campur aja lah ya kan Nah ini Yang masih murah meriahnya lah bun Maklum lah kan Mak-mak cari yang murah meriah tentunya ya Nah ini kakak patya sama kanja berebut Bantuin uminya Tolong ambilkan dulu sayang nak sabun Ini apel, anggur, jeruk kan Beda-beda Gak ada yang anggur nih mi Yang ada apel sama jeruk kebanyakan Yaudah sih gak apa-apa ya Biar mereka ikutan gitu bun Biar happy ya Belanja begini Kan awak senang juga ya Aja nge-refresing Mak-mak ya kan bun Setiap bulan Maklum kan awak begini Dah senang sekali rasanya ya Dan disini Aku melewatin cabun Deterjen cair Untuk di mesin cuci Aku pakai ini aja bun Jadinya setiap bulan Ini pun murah kali ya bun Sebotolnya cuma 16.000 Bulan lalu aku beli yang pink 2 botol Bulan ini aku beli 2 warna Yang biru sama yang pink Jadi dapet gak Aromanya tuh nanti dua-dua dapet ya Tapi sih menurut aku Sebagian orang Ada yang bilang suka pink Ada yang suka biru Tapi menurut aku nih Aku pakai yang pink Wangi ya bunda Di kain kami Sama yang biru juga wangi Jadi aku uang pink sama biru Ada yang cocok untuk di rumah ya Dan disini aku juga Mau beli sabun cuci piring Nah untuk sabun cuci piring ini Menurut aku Kayaknya gak cukup lagi Sebulan satu bungkus ya Kan bun Ya Allah Tuhan Ini gak cukup Rupanya bun Sebulan Tanggal-tanggal 20 Sudah habis ya bun Sebungkus ya Sabun cuci piringnya Jadi akhirnya aku beli Sabun cuci piring itu 2 bungkus aja Itu harganya 9.900 ya Kemudian tadi aku ambil Sabun telepon Atau sabun krim Untuk nyucikan Lep lah bun Nantinya di kamar mandi ya Atau bersih-bersih kamar mandi Gitu lah pokoknya ya Oke ini lanjut lagi Dunia bagian dapur Minyak goreng Untuk minyak goreng pun Bulan ini Alhamdulillah masih ada ya bun 2 liter di rumah 1 liter setengah lah pokoknya ya kan Jadi alhamdulillah Untuk bulan ini aku gak terlalu banyak Beli minyak goreng Biasanya kan 4 liter Jadi kayaknya bulan ini aku belinya 2 liter aja Merek dan harganya masih sama Bunda itu-itu aja yang aku beli ya Seperti biasa Minyak kita Harganya 28.000 ya 2 liternya Dan ini lanjut lagi Beli susu Nah ini kan jadi sekalian aja Layakan bun belanja bulanan Disini semua Tapi memang untuk bulan ini Ada yang aku banyakin gitu kan Ada yang aku kurangin Untuk belanjaan kali ini Ini susunya Bulan lalu kita beli yang orange Kayaknya bulan ini Kita ganti merek aja Susu Ini aja lah bun Susu Fresen black aja lah ya Kalau ganti-ganti pun gak apa-apa sih Sebenarnya ya Nah ini dia Aku beli 1 kaleng aja Cukup lah insya Allah ya Nah ternyata di sebelah susu ini Lengkap puding coklat sama agar-agar Biasanya gak ada nih bun Kayak yang dikirim dari subscriber aku itu Yang ini yang model kota gitu kan bun Yang paling atas dia Nah puding yang ini ya Kayak gini bun Aku kan kemarin dikasih juga ya Kemarin gak ada nih di selain ini Sekarang udah lengkap juga ya disini ya Oke lah bun kembali ke stok Untuk di rumah kita ya Ini aku ambil gula pasir yang Murah meriah juga Pokoknya yang mana yang paling murah Itu aja lah yang kita ambil sekilo Ya kan Ini sekilo gula Gulanya beda-beda Ini aku ambil gula yang fit aja lah Yang aku pegang sekarang Harganya Rp14.000 sekilonya ya Dan disampingnya ada mie instan Oke lah ini kita masuk ke bagian mie instan ya bun Jadi yaudah lah ini mau aku pilih dulu Beli mie instan ini gak boleh Ketinggalan untuk belanja bulanan ya Disini ternyata yang sering kami Kepengen beli setiap bulan kan bun Pasti bunda-bunda udah tau lah ya Mie instan yang murah meriah itu intermie Tapi disini gak ada bun Aku tengok kan penuh banget ini semuanya Tapi kok gak ada lah ya interminya disini Ini gulanya tadi belum mau aku ambil ya bun Udah lah ini aku ambil dulu gulanya Takut lupa ya kan Nah ini interminya gak ada bun Biasanya adalah intermie ya Seribu perak gitu harganya bunda Orang-orang kalau beli itu 10 biji Sampai 20 gitu kan Ini gak ada Ini yang aku pegang ini Paling murah ini Rp2.700 ya kan Jauh kali sama intermie yang seribu ya Jadi yaudah lah Kalau kata abipatnya mie sedap Ini ada super mie Beda-beda lah ya bun Tetap pikiran aku yang cari murah meriah tentunya ya Ini pun harganya sebagian nampak Sebagian gak nampak Harganya ini Rp2.700 Memang pokoknya ini bagian mie instan Udah pada naik lah ya bun Harga-harga mie instan ini Nah ini aku gak jadi Kata abipatnya coba beli yang ini aja Sari mie isi 2 Lumayan kan Nah itu murah Dapet 2 lagi ya sebungkusnya Yaudah ini aku ambil 3 bungkus aja Untuk sari mie isi 2 ini ya Untuk mie kuah Nanti aku ambil mie goreng 5 biji aja ya bun Pokoknya kalau untuk belanja bulanan Ini gak boleh ketinggalan ya Bagian mie instan yang kuah Ataupun goreng Nah ini dia indomie goreng Untuk yang goreng aku beli 5 Yang kuah 3 Sebenarnya pengennya belinya tuh banyak banget ya kan bun Cuman kalau terlalu banyak Nanti gak muat bun di kereta kita ya Kita kan berlima Udah lah berlima Bawa belanja bulanan tuh banyak banget ya kan Impit-impitan lah semuanya ya Oke lah ini aja bun Yang aku beli untuk mie instan Aku tengok disini Anak-anak ini bun Kepengen beli mie ini Yang paling atas ini Mie Iya mie instan yang cup-cup begini Yaudah lah nanti aku belikan aja Yang model kecil ya Buat anak-anak Mereka suka banget ya Ini juga disini bagian Kurupuk-kurupuk Sama spageti Dan lainnya Tapi aku gak ada beli ya Yaudah lah aku beli mie instan Yang biasa sama yang cup Untuk anak-anak ya Ini aku gak tau kan Zah kenapa Aku kira dia se-abe-abe Atau pipis Kanja kenapa Aku tanyakan bun Udah aku update ya Di story instagram Kemarin ada yang nengok gak sih Nah ini kanja Ternyata dia tuh Ini bun Kecapean Aku tuh udah panik ya kan Tapi gak nampak kali lah bun Paniknya Sebenernya depan anak ya Kanja kenapa Kanja kenapa Coba bilang sama umi ya Kanja capek Mie jalan Katanya gitu Jadi akhirnya kanja naik troli Ada Zafira yang turun ya kan Nah ini dia kan Ada Zafira yang turun Kanja yang naik di troli Dia kecapean Katanya jalan kaki Kanja Yo Allah Tuhanku Padahal kalau kanja mau pipis itu Gak apa-apa Bilang aja sama umi gitu Biar cepat kita cari toilet Tapi gak mau dia Katanya dia capek Jalan kaki aja Yaudah sih Kanja yang naik troli Ada Zafira yang jalan kaki ya Itu abipatnya carilah segar Seperti biasa Lebih suka lesegar ya Dan ini ada promo Untuk susu anak Ini aku ambil lah ya kan bun Ceritanya gini bun Kemarin di kampung Sebagian ini Anak-anak di kampung itu kan Keponakan aku Minum ini Selera lah Anak-anak awak ya kan Pati akan Dada Zafira Akhirnya aku dikutan Beli ini juga Uminya pun gak mau ketinggalan ya kan Kusukan awak Warna coklat juga ya Yang paling beda kanja Kanja suka strawberry katanya Jadi Kakak Patiha Kanja umi coklat Eh Kakak Patiha Sama Zafira Sama uminya coklat Kanja baru strawberry ya Dan bulan lalu Kita gak ada beli kopi ya bun Karena bulan puasa Gak cocok minum kopi gitu ya Menurut aku Teh manis aja Buan inilah Baru sempet minum kopi Dan tadi Kakak Patiha Gercep ambil jajanan Coki-coki Dia mau itu aja Gak mau yang lain Yaudah sih Gak apa-apa lah ya Jadi sampai disini dulu ya bun Video aku Nanti aku sambung aja Unboxing belanjaan Dan susun lainnya ya Semoga bermanfaat Semoga terhibur Insyaallah kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih dan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax